bismillahirrahmanirrahim halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mufan tv di kesempatan kali ini saya akan membuka ini dia paketan yang saya beli dari lazada pada 2 januari 2023 yang lalu dan apakah ini isinya langsung saja kita buka sama gunting kita buka dari sini saja guntingnya ini patah karena sudah dibikin buat memangkas pucuk merah itu jadi saya lem bakar guntingnya daripada dibuang karena ini guntingnya masih bisa dipakai ya oke langsung saja kita buka ini secuil paketan secuil ini dari lazada langsung kita buka dari sini ini kesuaian ya lama jadi langsung saya buka saja ini dikasih bubble wrap biar gak pecah apa toh ini isinya isinya adalah headset bluetooth headset bluetooth ini saya beli di lazada karena memang ada potongan diskon dan ya ada voucher kayak gitulah jadi ini harga aslinya ya 10 ribuan lah kalau normalnya harganya 10 ribuan karena memang ini headset bluetooth biasa saja gak ada merk gak bermerek ya ada apa saja di dalamnya ada USB micro oh micro USB ini buat ngecas ya jadi kalau misalkan mau dipakai atau sudah habis baterainya bisa digas menggunakan batok kepala cas dalamnya cuma seperti ini saja dan juga ada cantolan kupingnya ini ya cantolan kuping biar gak jatuh jadi kalau gak ada cantolan kuping bisa jatuh ini tinggal kita tancapin saja memang gampang kalau mau di kuping sebelah kiri ya mengarah ke sini kalau ke sebelah kanan ya menyesuaikan bentuk kupingnya lah kalau kanan dibalik ke sana kalau kiri dibalik ke sini jadi disesuaikan saja nah gak ada yang spesial disini cuman seperti ini saja tombol main plus dan juga seperti ini angkat telpon ya suara main plus dan ya gak ada diatasnya ada port micro usb untuk ngecas ini kalau nyalakan tinggal dipencet terus disabunkan ke hp nya nah ini kita tekan nanti akan menyala merah nah setelah saya pakai setelah saya pakai ini ternyata tidak sesuai ekspektasi karena memang harganya yang sangat murah dan kebetulan saya dapat diskon dan ini saya hanya membayar 2000 rupiah saja membayar 2000 dan ya ternyata setelah saya pakai saya uji coba itu hmm ya begitulah setelah dikonekkan ke hp ternyata kok suaranya itu mandek mayong putus nyambung putus nyambung gak gitu nah ini mungkin baterainya kurang full atau bagaimana setelah saya coba saya charge sampai full sampai full saya charge ternyata kok iya sama saja ya nah ini penampilannya kalau lagi di charge atau di charger seperti ini nanti kalau misalkan sudah full dia bakalan mati sendiri warna merah kalau saya bandingkan dengan headset bluetooth yang kemarin yang satunya pakai kabel itu ya bagusan itulah meskipun harganya itu 14.000 itu lebih bisa dipakai ketimbang yang ini ini gak bisa dipakai sama sekali waduh saya rugi 2000 rupiah ternyata iya gak apa-apa lah rugi 2000 rupiah karena ini memang gak bisa dipakai bener-bener ya bisa dipakai bisa nyambung tapi jarak sekitar 1 meter gak ada 1 meter lah itu tiba-tiba hilang kalau dideketin lagi muncul lagi HPnya ya kan terus apa gunanya bluetooth itu kalau cuman 1 meter atau kurang dari 1 meter itu udah terputus harus dideketin HPnya barunya nyambung lagi itu enggak 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 seperti itulah wah saya rugi ini 2000 bener-bener rugi 2000 ini saya wah ini gak terpakai akhirnya ya gak saya pakai karena memang kalau buatmu terlaku juga putus nyambung putus nyambung yaudahlah saya gak pakai ya mungkin itu aja untuk video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih